Dan untuk membahas lebih dalam terkait tewasnya Afif Maulana, kami sudah terhubung dengan ayah Afif Maulana, Bapak Afrinaldi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Afrinaldi. Pertama-tama, kami dari segenap redaksi mengucapkan turut berduka, Pak, atas berpulangnya Afif Maulana. Dan kami berharap Bapak dan Ibu selalu diberi kesabaran. Pak, ini pertama kami ingin bertanya, Pak, sebenarnya dari mana sih Anda pertama kali mengetahui anak Anda ini ditemukan meninggal dunia, Afif Maulana ini? Awalnya saya dikasih kabar sama istri saya, Pak, pas kami mau menerima anak, dipirim lewat BA, itu gambar penemuan jasad anak kami di Batang Kuranji itu, Pak, di bawah jembatan. Iya, artinya Bapak langsung mendatangi tempat kejadian perkara, Pak? Iya, kami langsung ke Polsek pas dapat kabar, kami langsung ke Polsek Kuranji, Pak, dekat dengan TKP penemuan itu, Pak. Artinya? Dan langsung kami disuruh. Iya, langsung ke Polsek begitu ya, Pak, ya? Iya, benar, Pak. Dan mendapati bagaimana kondisi Afif saat itu, Pak? Waktu itu kami langsung ke ini, Pak, ke Rumah Sakit Bayangkara, dan mau melihat anak saya yang di situ, di Rumah Sakit. Dan ke Rumah Sakit menyuruh untuk menemui penyidik, baru bisa melihat, Pak. Seperti apa, Pak, kondisi Afif, Pak, ketika pertama kali Anda melihat jenazah Afif, Pak? Kondisi Afif, waktu dilihat di kamar jenazah, itu kan yang dibuka cuma bagian atas saja, Pak, jadi belum kelihatan. Pas memandikan baru kelihatan, Pak, itu kondisinya gimana banyak lebam di punggung, di perut, di tulang rusuk juga, di tangan juga ada, sama di paha belakang juga ada, Pak. Lalu, bagaimana penjelasan dari pihak kepolisian saat itu, Pak? Apakah sudah diketahui penyebab dari meninggalnya Afif ini, Pak, dan luka-luka yang ada di badannya? Otopsi hari Senin waktu itu, Pak, dan saya kan bikin laporan saat otopsi setelah menguburkan, saya balik lagi ke Polres untuk bikin BAP. Itu saya tanya waktu itu, Pak, kebetulan kan surat penyerahan jenazah itu kan cuma dikasih surat mati, Pak. Tidak ada penyebab, tidak ada, ini, kosong suratnya, Pak. Jadi, saya tanya ke penyidik waktu BAP hari Senin malam itu, penyebab kematian anak saya apa, Pak? Ini penyebabnya petang pulang rusuk enam sama membuat robek paru sebelah senti, gitu, Pak. Tapi tidak dijelaskan, ya, Pak, penyebab adanya luka robek dan luka yang lain ini, Pak? Tidak ada, Pak. Pas hari Jumat kemarin, itu kan udah 11 hari, saya tanya ke kami ke Polresta, kami menanya soal hasil otopsi, Pak. Kata polisi yang itu, dia bilang hasilnya belum keluar. Hingga saat ini belum keluar berarti hasilnya, Pak, ya? Kami belum dapat informasi soal hasil otopsi, Pak. Ya, Pak, bagaimana Anda tahu bahwa Afif ini diduga dianiaya, Pak, oleh polisi, Pak? Ya, itu kan dari posisi tubuhnya, Pak, bisa kami lihat itu kena banyak luka lebam. Baik. Ya, dan tidak ada lebam di kepala sini, Pak. Itu, kata polisi, saya tidak terima polisi karena saya melompat, Pak. Karena kalau melompat dari kesaksian si Adit, itu posisi anak saya sebelah kiri jembatan. Harusnya kalau melompat itu kan ditemukannya di sebelah kiri jembatan, Pak. Ini ditemukannya di tengah-tengah, di bawah kolong jembatan. Ya. Nah, itu pun jatuh dari ketinggian segitu, Pak. Itu paling tidak kaki patah, tangan patah, gitu, Pak. Atau kepala pekerah. Itu di bawah itu airnya rangkal, Pak. Cuma mata kaki orang dewasa, banyak batu-batu di sana. Baik. Artinya Anda tidak melihat ada retak di bagian kepala ini yang Anda duga akan sangat mungkin terjadi jika jatuh dari ketinggian, begini apa ya? Enggak. Kalau di kepala, tidak apa-apa. Ada pekerah di sini, Pak. Ya. Pak, Anda apakah sudah mendapatkan kesaksian dari kawan-kawan Afif saat itu yang juga menjadi saksi? Pak? Ya, ada tujuh orang yang kami temui, Pak, yang ketengkap malam itu. Yang pasalnya itu kan kami temui. Dan kesaksian si Adit, waktu kami bawa ke LBH, minta keterangannya, itu kayaknya berbeda sama yang di Polres kayaknya, Pak. Masalahnya si Adit bilang waktu itu setelah si Afif ini dikerubuni, setelah dia jatuh, dia ditangkap, dia sampai dikerubuni. Setelah itu tidak melihat lagi, gak kenapa? Cuma di Polres berbeda kayaknya, Pak. Baik. Pak, ini kan ada dugaan Afif ini hendak diamankan oleh pihak kepolisian ini karena ada dugaan akan melakukan tawuran. Ini tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, anak saya itu kecil baru, Pak. Setahu saya, dia tidak pernah ikut-ikut itu, Pak. Dia anaknya penakut. Dan dia jangan keluar malam, Pak. Paling rumah, dia cuma di rumah aja. Dia main di rumah kakak saya, di depan rumah, atau di tempat kosan anak-anak di sebelah rumah. Nah, kayak gitu aja, Pak. Mungkin malam itu dia kan izin ke saya mau nonton bola di tempat, di cengkeh. Dekat rumah neneknya. Saya pikir itu dekat rumah nenek, Pak. Dan dia juga udah jenang pulang, waktu itu jam 2, Pak. Afif pulang, jam 2. Jangan pulang, Pak. Nanti kena begal tidur di cengkeh aja di rumah nenek, gitu, Pak. Artinya, Afif sempat berpamitan begitu, Pak, sebelum berangkat ini, Pak. Apa yang disampaikan terakhir, Pak? Terakhir itu saya nelponnya jam setengah 11, Pak. Saya telpon, Afif, udah dimana anak, udah pulang? Belum, Pak. Afif, masih di cengkeh, katanya, kan. Masih di, kini, sekarang lagi di rumah kawan, mau nonton bola setengah 12, katanya, kan. Terus jam berapa pulang, Afif? Jam 2. Jangan pulang, nak. Jam 2 nanti kena begal, kata saya. Tidur aja di cengkeh, tempat naiknya, kan, saya maksud. Abis itu kirim dia video lagi masak mie sama temen-temennya, kan. Nah, gitu, Pak. Ya, Pak, Pak Afif, Afif, Naldi, bagaimana Anda mengenang sosok Afif ini, Pak? Karena Anda juga tadi menjelaskan bahwa Afif ini penakut, begitu, Pak. Tidak ada kemungkinan untuk melakukan aksi-aksi tawuran, begitu. Seperti apa, Pak? Ingatan Anda soal putra Anda, Pak. Afif ini dia penakut, Pak. Tidur sendiri takut, demam dia nangis. Bukan dia penangis, Pak. Sakit kepala dia nangis. Jadi, Tidak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak. Ya, kami, ini pasti si adik yang adanya, Pak. Karena saya malam itu bawa motor, kan, Pak. Dia mau ke hari Minggu, mau ke Goa Kelelawar, kata-kata. Maka dipinjam motor kakeknya. Apalagi, Pak, hal yang memperkuat keyakinan Anda bahwa Afif ini tidak mungkin melakukan aksi tawuran ini, Pak. Selain dia sifatnya mungkin ada sedikit penakut, dan yang Anda jelaskan tadi, Pak. Ya, dia lagi, dia kenal adik ini, kata si adik, dia baru kenal dua minggu, Pak. Dan lama ini, saya tahu dia malam-malam ada di rumah, Pak. Ya, saat pulang, dia ada di rumah, dia selalu di rumah pulang. Malam itu, dia mau pinjam motor kakeknya. Rencana Bapak untuk melapor ke Komnas HAM, seperti apa, Pak, perkembangannya, Pak? Ya, rencana kami mau melapor ke Komnas HAM yang di Jakarta, kalau nggak salah. Kalau yang di sini kan sudah, Pak. Baik. Baik. Terima kasih, Pak Afinaldi. Kami kembali mengucapkan turut berduka, Pak, atas kehilangan Anda dari Afif Maulana. Semoga Anda dan Ibu diberi kesabaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.